Intro Wanita penuh inspirasi 30 tahun lewat persembahan hati serta karya budaya untuk negeri membingkai perjalanan karir seorang Ana Avanti pikiran hingga serangkaian perhatian berpadu menjadi energi menerangi ragam lini sentuhan karyanya syarat dengan pesona dalam buku Ana Avanti inspirasi karya dan cinta baginya kebaya bukan hanya sepotong baju namun pembaharuan hidup mengubah dirinya, keluarga dan ragam insan merdeka filosofi kehidupan yang ada dalam benaknya tumbuh bersama kegigihan dan perjuangan dalam menghadapi riuh rendah dunia hingga pada akhirnya melalui dunia fashion Ana Avanti justru menemukan panggilan Tuhan berkarya diantara mereka yang kecil lemah dan tersingkir ia tergerak untuk mendirikan Wisma Kasih Bunda dan Bina Bunda sebuah sekolah talenta anak berkebutuhan khusus karya kemanusiaannya pun dihargai oleh majalah Forbes sebagai Heroes of Philanthropy tahun 2013 tak redup justru lentera kian hidup bersama industri penggerak UKM intuisi Ana Avanti membuahkan geria kreatif di lembaga pemasyarakatan wanita bulu Semarang sejak 12 tahun silam contoh-contoh konkret dedikasi Ana Avanti menorehkan catatan-catatan emas hingga mengantarkannya meraih penghargaan Ernest & Young Entrepreneurial Winning Woman Class of 2011 atas tiprahnya di dunia mode baktinya kepada sesama hingga sumbangsihnya pada industri kreatif Nusantara Universitas Negeri Semarang menganubrahkan Upakarti Kanyaka Paramarta Adi Sajjana lahir dari desa kecil bernama Dolo Gede putra daerah ini jadi bukti nyata bahwa ASA mampu mendobrak segala keterbatasan yang ada tak mudah berpuas diri dalamnya samudera pengetahuan ia selami kecintaannya akan dunia pendidikan membawanya hijrah ke Yogyakarta bermula sebagai pengajar jalan karirnya kian menjalar predikat guru besar FISIP tersemat dari Universitas Gajah Mada tak sekedar ucapan tingkah laku diejawantahkan 28 tahun di dunia pendidikan Profesor Dr. Pratikno diberi amanah menduduki kursi rektor UGM tahun 2013 tahun 2013 ia bahkan dianugerai gelar kehormatan Doctor of the University dari Flinders University Australia karakternya yang jujur dan santun serta kapasitasnya yang mumpuni mencuri perhatian orang nomor 1 di negeri ini didaulat menjadi Menteri Sekretaris Negara gagasannya pun tercurah tidak sekedar menggenggam erat nilai-nilai luhur namun juga adaptatif di zaman yang kian kompetitif era disrupsi mampu ditaklukan lewat serangkaian ide brilian salah satunya digitalisasi dan debirokratisasi kementerian yang sekaligus menobatkannya masuk dalam kategori top leader in IT leadership 2017 atas tiprahnya dalam bidang nilai bakti dan sumbangsih pada negeri serta kerja keras lewat dedikasi Profesor Dr. Pratikno menggerakkan Universitas Negeri Semarang untuk menganugerahkan Upakarti Budi Purwaka Adi Sajana Irwan Hidayat lahir di Yogyakarta 23 April 1947 ia tumbuh dan dibesarkan bersama nilai tradisional luhur yang tercitra dari Tola dan Sang Nenek Ibu Rahmat Sulistio menjadi generasi ketiga pemegang tongkat estafet PT Industri Jamu dan Farmasi Sidong Muncul Irwan Hidayat senantiasa menerapkan prinsip menyeimbangkan sisi rasional dengan sisi spiritual baginya setiap langkah maupun keputusan diambil di atas jalan Tuhan meski tak mengenyam pendidikan formal di bidang bisnis maupun farmasi kegegihan usaha dalam menumbuhkan kepercayaan pasar membuat Sidong Muncul berhasil menyabet lebih dari 700 penghargaan tahun 2017 Irwan bahkan mendapatkan penghargaan sebagai industri hijau level tertinggi dari Kementerian Perindustrian tak hanya di lingkup nasional sebagai pionir industri jamu modern ia berhasil membawa ramuan tradisional warisan budaya Indonesia menjajaki pasar dunia atas kiprahnya di bidang sumber daya alam serta kontribusi dan sumbangsi pada Indonesia dengan bangga Universitas Negeri Semarang menganugerahkan Upakarti Reksa Bumi Mandala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!